yo what up guys hujan semakin deras pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sistem login logout di PHP ya ini sederhana bukan sederhana sih gampang banget sih cara bikinnya sebetulnya tapi kalian perlu mempersiapkan beberapa hal untuk melakukan tutorial ini ya seperti misalnya database Oke pada database ini kalian harus menyiapkan database dan table database yang telah memiliki table dimana table tersebut memiliki kredensial yang akan digunakan sebab untuk login misalnya username coba saya lihat dulu di table ini ada username password dan email biasanya tiga hal itu yang digunakan untuk login ya sebagai kredensial untuk login untuk hal yang lainnya itu bebas kalau kalian memang punya struktur yang lain gitu ya data yang lain ya silahkan tapi untuk username password dan email itu harus ada karena akan kita gunakan sebagai login selanjutnya siapkan juga disini websitenya ya pasti kalian sudah punya websitenya makanya klik tutorial ini jadi disini ada tutor website untuk halaman depan yang mana halaman yang depan ini bisa diakses tapi tidak perlu login gitu kemudian ada halaman login adalah halaman untuk login menuju ke dashboard karena saya sudah siapkan dashboard disini nah disini dashboard tapi disini dashboardnya nggak perlu login juga udah bisa akses ya buktinya disini saya bisa lihat login.php dan dashboard kan seharusnya tidak bisa ya kalau udah login yang nggak bisa ngelihat login.php begitu pun kalau belum login belum nggak bisa ngelihat dashboard tapi di sini masih bisa karena belum kita atur nah sekarang kita akan buat ketika orang akan login dia mengakses dashboard dia akan diminta untuk login seperti itu nah kita akan membuat sistem login dan nanti logoutnya juga jadi tiga hal dan empat hal ini ya empat hal ini disiapkan dulu dan minumnya boleh juga disiapkan selanjutnya kita masuk ke codingannya disini saya akan langsung akses ke ini ini bagian login bagian yang dashboard dulu deh ya bagian yang dashboard kalau kalian sudah memiliki dashboard atau memiliki halaman yang perlu login nah disini saya contohkannya menggunakan dashboard disini codingannya untuk dashboard nah disini kita buat kita hubungkan dulu koneksinya ya koneksi antara database yang sudah kita buat tadi di php myadmin dan file php ini jadi harus dikoneksikan sebelumnya saya sudah buat tutorial tentang koneksi database kalian silahkan lihat videonya dan bisa lanjut ke video ini atau mau lihat disini boleh saya akan isi dulu tapi sini agak cepat aja mengisinya nah disini saya sudah membuat sebuah session dulu ya session start ob start kemudian disini saya sudah tentukan if is set session disini pakai tanda seru jadi jika sesennya tidak ada sesen akun ID jadi tidak ada yang login dari akun yang ada di database header location login php dia akan diarahkan ke login titik php ini kalau agak kurang jelas suaranya karena hujannya besar sekali ya ke location login titik php gitu tapi kalau ada ya berarti dia nggak bakal kesini dia bakal langsung ke si indeks titik php yang si dashboard gitu kemudian disini setelah masukkan include aset includes konflik titik php nah disini saya sengaja bikin di-conflik di includes supaya nggak terlalu rame disininya ya di konflik titik php ini adalah koneksi yang saya telah buat di video sebelumnya yang sudah dibuat sebelumnya jadi sekarang saya akan buat dulu koneksinya lagi ya kalian kalau sudah ada ya bagus saya akan buat dulu dulu untuk koneksinya nama DB ini adalah nama database yang yang akan dihubungkan disini tutorial login oke seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini ya kalau kalian sudah lihat sebelumnya pada tutorial yang lain saya sudah buat tentang koneksi seperti ini dan tapi diberikan tambahan disininya global ya kita akan memasukkan login jadi kita harus tambahkan global disininya kemudian disini sudah di save kita lihat ke dashboardnya saya ada aset includes konflik titik PHP oke betul dan sekarang bisa di cek sih sebetulnya kalau misalkan tidak ada akun ID maka dia tidak maka dia akan dialihkan ke login titik PHP gitu ya sekarang sekarang kita lihat sekarang kita lihat dulu ininya di dashboard yang dashboard kita reload maka dia diarahkan ke login titik PHP karena kita sudah buat disininya sudah diatur pada dashboard yang halaman dashboard halaman memerlukan login jika jika tidak ada sesien dari akun jika tidak ada sesien dari akun dan ID yang diambilnya ya maka tidak ada maka akan diarahkan ke login gitu karena memang saya belum login kan disini tadi cuma tadi kan baru dipersiapkan ya dan disini pemerlukan login maka ketika di reload tadi di dashboard maka langsung dialihkan secara otomatis ke login titik PHP nah saya perlu login untuk mengarah ke dashboard tadi seperti itu dan sekarang coba saya back dulu oh udah nggak mau ya karena memang harus ada sesien disini saya akan buat bagian loginnya halaman login sekarang kita buat buka halaman login titik PHP disini oh iya yang tadi yang index lupa ditutup ya yang indexnya kita tutup dulu kita tutup database nya si koneksi ya saya nama nama database nya kemudian kita buat ob n flash oke untuk menutup tadi kan kita buka disini kita buka ob start dan session start sekarang kita hapus disini juga dan disini kita sudah memasukkan config dimana config itu saya buat variable koneksi disini bebas kan variabelnya maka saya tutupnya juga saya tutup si variable koneksi disini gitu supaya ya menutup aja menutup harus ditutup ya supaya ada akhirnya ini akhir dari pembacaan database nya disini dibawah kita kembali ke login titik PHP disini kita samakan dengan yang ini ya yang atas ini kita copy yang bagian dashboard paste disini kemudian ininya akan saya ganti misalnya jadi username aja deh if i set session akun username kita masukkan ke index nah ini tanda serunya kita hapus jadi jika ada session dari username akan di alihkan ke index titik PHP gitu ya nah ini bukan proses login ini hanya cara bacanya seperti ini aja ya sekarang kita buat proses login kita kasih tanda disini misalnya ya proses login misalnya disini jadi nanti kalian bisa lihat bisa ada tandanya gitu ya proses login untuk membuat proses login pada form input form nya harus diberi nama misalnya pada email disini saya akan buat text aja ya text sekarang saya akan buat login menggunakan username aja ya karena disini saya sudah atur pembacaannya username disini kita buat text namenya misalnya username kemudian disini kita ganti juga username selanjutnya name yang password disini akan saya tulis namanya password ya namenya password nanti name ini akan kita panggil disini di proses login kemudian pada form metode nya silahkan isi menjadi pos ya metode pos karena kita akan menggunakan metode pos kemudian pada tombol login kan saya punya tombol login ya disini nah ada tombol login tombolnya ini input type submit value kirim namenya disini saya akan masukkan submit underscore login misalnya ya nah kemudian disini kita buat prosesnya proses untuk login proses login ini berasal dari formulir diambilnya ya dari form login yang ada kita ambil dan dibuat menjadi dan diproses untuk login gitu ya mati lampu ya mati lampu lagi if kita tulis is set dollar underscore pos submit login dari tombol yang tadi ya jadi kalau misalkan ada kiriman dari tombol submit login yaitu ini kita buka disini ini mati lampu ya jadi sekarang nyala lagi bagus disini if is set post submit login ya lupa lagi uh tadi mikrofon nyala gak pas mapi lampu if is set post submit login apa yang akan kita ambil misalnya username kita buat variable username dollar underscore pos disini kita ambil namanya username seperti itu selanjutnya saya akan buat lagi misalnya password bebas ya nama variabelnya tapi disininya harus sama bagian posnya harus sama disini panggil nama dari pomnya jadi maksudnya disini biar saya jelaskan sebentar proses login kita akan memproses apa aja yang akan diproses misalnya username dan password makanya saya proses disini username dan password kalau kalian mau plus yang lain misalkan udah username password dan jenis kelamin gitu misalnya harus sesuai ya tulis juga disini gitu tapi kalau saya cukup username dan password secara defaultnya kan gitu ya kalau login kemudian saya akan buat variable apa ya skl login aja skl login sama dengan nah disini skl login ini akan menghitung atau memulai proses dari data yang diambil ini dari dua ini ya disini cara memulainya kita panggil mysquely query kita panggil query ya dari koneksi karena nama koneksi yang saya buat namanya koneksi jadi saya tulis disini variable koneksi kalau kalian ya tulis variable yang kalian buat di config ini koneksi kita panggil dari database nah disini kalian akan mencocokkan kredensial yang dimasukkan oleh pengguna itu diambilnya dari database yang mana gitu disini kan saya mengambil username dan password dan akan dicocokkan dengan variable yang ada di database ini saya kan punya table akun nah di table akun ini harus cocok nih kalau misalkan data yang dimasukkan tidak ada di table akun dan tidak sesuai maka tidak bisa login gitu select all from akun where username bentar namanya apa nih username nah disini harus sama dengan nama yang ada di tablenya ya username sama dengan kita ambil yang ini username and apalagi password ya kalau password disininya apa password and password sama dengan ambil lagi nilai yang ini yang sudah diambil dari form password select all from akun where username sama dengan ini kita tutup dulu sebentar nah sudah seperti ini ya jadi biar saya jelaskan lagi disini sudah kita panggil jika ada kiriman dari submit login yaitu ini mereka sudah kirim submit login gitu ya silahkan buat variable baru jadi dibikin variable disini namanya username untuk mengambil data pos dari username disini kan metode formnya pos jadi saya gunakan disini pos username yaitu nama dari user dari form dari bidang yang ada dan nama bidang username ini kan kita gunakan untuk username ya disininya untuk username jadi yang ini kemudian password ambil pos dari password yaitu ini password kemudian kita proses nih sql login saya buat sendiri ya variabelnya mysql query kita ambil query atau cocokan dari tulis koneksinya ini adalah strukturnya seperti ini kemudian select all from akun akun ini adalah nama table dari database yang ada yang akan dicocokkan karena saya akan cocokkan data yang dimasukkan oleh pengunjung itu dengan table akun ya maka select all from akun where username yang mana username disini harus sama ya username dari table akun dan password juga dari table akun username sama dengan username ini password sama dengan password ini username dan password ini kan hasilnya dari sini ya dari dua ini dan dua ini diambilnya dari sini oke nah jadi seperti ini sekarang akan saya buat kondisi oke kondisi jika gagal dan jika berhasil karena setelah proses ini apa yang akan dilakukan gitu gak cukup dengan proses doang monoton banget gitu ya saya akan buat kondisi jadi kalau gagal dan tidak gagalnya ada kondisinya disini nah sekarang saya akan buat kondisi if if mysql 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 Dan maksudnya ada itu ada di table akun ini Ternyata ada nih yang username dan password ini yang cocok dengan di table akun gitu kan ada Maka kita buka Disinilah mulai kondisinya Disini saya akan buat dulu yang baru Dollar row Akun misalnya ya Bebas ya disini kalian mau kasih nama apa Ini hanya tambahan aja Kemudian kita fetch array Array SQL login Nah jadi disini saya akan buat Variable baru untuk Memfetch Apa yang mau fetch ya Indonesianya gitu deh pokoknya ya Untuk memfetch kan Dari nilai yang ada di sklogin Nilai sklogin ini kan ini ya Seperti itu Di bawahnya saya akan buat misalnya apa dulu ya Misalnya disini saya akan buat dulu Dollar Underscore Session Akun Underscore ID Disini kenapa saya tulis pakai akun Karena table yang saya buat kan akun Kalau kalian bukan akun ya Kalian tinggal diikutin aja Misalnya kalian punya table member Member Underscore ID Sessionnya Sama dengan Dollar Row Akun ID Nah kalau kalian paham Pasti paham lah ya Maksudnya Saya juga bingung jelasinnya gimana ini Dollar Underscore Session lagi Saya mau ambil apa lagi ya Disini saya pernah jelaskan tentang Lihat video saya sebelumnya Tentang menampilkan Data dari database Sesuai session Nah ini sangat berfungsi banget ya Ini sangat berguna banget Jadi data apa saja Yang akan kalian ambil Dari Member Dari akun yang login Ini kan sudah ada login akunnya ya Nah apa saja yang akan kalian ambil Disini saya akan ambil ID Kemudian saya akan ambil Apa lagi ya Username Misalnya ya Sama dengan Dollar Row Jadi di fetch array Jadi di fetch Apa sih fetch ya Username Jadi di fetch data dari SQL login SQL login ini ya Data dari SQL login Ini gitu Jadi session akun ID yang berhasil masuk Adalah ID dari akun Maksudnya Kemudian username yang saya ambil dari session Yang berhasil login Itu adalah username dari Database akun Dari table akun Kemudian Disini apa lagi ya Nih kalian bisa perhatikan Buka lagi database nya Disini saya punya table akun Di table akun ini kan ada ID jurusan Ada email Ada nama depan Nama belakang Semester dan yang lainnya Nah itu kalau kalian mau ambil Kalian sangat Ini sangat berfungsi banget ya Sangat berguna banget Kalian bisa ambil disini Jadi ketika login itu Akan di fetch dulu Antara data Yang benar-benar ada Hasil login ini Misalnya username dan password itu ada nih Nah langsung Kalian ambil nih sessionnya Apa aja yang diambil Bukan cuma username dan ID doang Misalnya kalian mau ambil tadi Matak kuliah gitu ya Oh nama depan Nama belakang Semester Kayak gitu Nah itu Bisa kalian ambil disini Kalian harus di fetch dulu disini Jadi nanti Ketika kalian sudah login Akun tersebut Itu kalian bisa atur Misalnya Hanya ingin Hanya untuk Menampilkan data Yang dibuat oleh akun login aja nih Nah disini Jadi harus di fetch dulu lah disini pokoknya Saya bingung juga lah jelasinnya Kemudian Misalkan saya cukup dua dulu ya Untuk tutorial ini Ada ID dan username Saya akan alihkan header Location Ke index.php Ini kan Si login.php ini ada di Dashboard Oke Sejajar dengan login Dengan index.php ini nih Index dan login sejajar Jadi akan saya arahkan ke Index.php Alias ke Dashboard Dashboard index.php Kemudian saya akan buat else Jadi kalau misalnya Data ini Nggak sesuai Oke Data yang login ini Sesuai nih Username dan passwordnya Tapi ternyata disininya juga Nggak sesuai Berarti disininya lagi error Kita kan nggak tahu Masalah jaringan Saya akan alihkan Kalau misalkan ternyata Data disini Tidak sesuai Oke Data yang disini Tidak sesuai Saya akan alihkan Header Header Location Location Ke Mana ya Ke login lagi Ke login.php Misalnya Saya pakai parameter Gagal Misalnya ya Atau parameter Login Gagal Kalian bebas Kalau kalian disini Cukup tulis Location login.php Maka ketika Orang login disini Dan gagal Datanya tidak sesuai Dengan yang ada di database Maka dia akan tetap Dialihkan disini Nggak ada pemberitahuan apapun Nah Tapi saya akan Memunculkan pemberitahuan Misalkan Muncul di bawah gitu ya Ketika gagal Maaf username atau password Salah gitu kan Alert ya Biasanya alert Saya akan tampilkan itu Menggunakan parameter Disininya Login Dash Gagal Masih di login.php Tapi saya pakai parameter Login Strip Gagal Gitu ya Kemudian Kemudian saya akan Buat dulu disini TR baru ya Di bawah password Disini deh Oke Saya buat TR baru Ini fungsinya untuk Alert tadi Saya akan buat alert Misalnya saya akan Buat Td Diff aja ya Saya pakai Diff Di dalam Diff ini Saya akan buat Misalnya Paragraf Boleh Paragraf Maaf Username Atau Ya Allah Tulisan begini banget Username Atau Password Yang Anda Masukkan Salah Seperti itu Tapi disininya Kalian harus buat dulu PHP Lah Kok begitu sih PHP PHP Disini saya akan Masukkan If Is set Dollar Underscore Get Tadi apa namanya Login Strip Gagal Nah Yang di get disini Adalah login Strip Gagal Kalau get ini Adalah URL ya Yang muncul di URL Nanti Nanti kalian bisa Perhatikan Muncul di URL Login Strip Gagal Saya akan tampilkan Ini Tampilkan Ininya berarti Enggak gini Ini tutupnya Disini ya Tutupnya Nah Kalau misalkan Login gagal Saya akan tampilkan Ini nih Maaf username Blablabla Kemudian kita tutup PHP nya Kurung kurawalnya Itu kita tutup Seperti ini Nah jadi Kalau misalkan Nanti login gagal Akan menampilkan Ini Tapi kalau misalkan Enggak gagal Yang ini Enggak akan muncul Sekarang kita save Kita reload Yang login Titik PHP Submit login Submit login Login Titik PHP Langsung Bilangin Apa nih Constan Submit login If Oh ini Sorry Submit login Diupdate Dengan Tanda kutip Disini kita Reload Nah Nah ini Usernya Kok jadi Begini Saya akan buat Baru lagi deh Ini cuma sekedar Ini soal form doang ya Enggak jadi masalah Saya akan buat Baru aja Baris baru deh Nah ini Formulurnya Sorry Kalau misalkan Kurang rapi Karena memang Yang penting ada kan Yang penting prosesnya Nah disini Si yang tadi Yang kita buat Maaf username Password salah Itu gak muncul ya Kita reload lagi Karena memang Ini kita reload Login titik PHP Oke Masih sama ya Kita tutup aja ini Karena ya Tadi itu Kalau gagal Baru muncul Seperti itu ya Kemudian Sekarang kita Buat lagi Oh ini kita tutup dulu Seperti biasa Di akhirnya Ini apa aja sih Lupa MySQLi Close Yang ditutupnya Yaitu Koneksi Sama OB Underscore And Flash Seperti biasa ya Kita tutup Save Nah sekarang Sudah bisa login Menggunakan username Dan password Yang ada Di Database ini Karena saya panggil Table akun Berarti yang ada Di table akun Misalnya ini username nya Anja Password nya Rio Bermano Jadi kalau misalkan Nanti ada yang login Menggunakan username Anja dan password nya Rio Bermano Berarti kan betul ya Dari akun ini ada Maka dia akan login Seperti itu Dan sekarang Saya cek dulu sebentar Oke sekarang Kita save semuanya Index nya Ini config Udah selesai Kita close aja Ya udah selesai Kita close Kemudian Ini halaman depan Kalau ini ya Ini halaman Login Ini halaman Dashboard Kita save Kemudian saya akan Masuk Misalnya tadi Anja ya Kemudian Rio Bermano Nah setelah login Maka berhasil Diarahkan ke Index.php Seperti itu Dan sekarang Kita buat Logout Oke Logout nya ini Saya akan buat dulu Mana halaman dashboard Ini ya Dashboard Misalnya ini Akan saya ganti Menjadi Saya kan belum ada Menunya ya Menu Ini deh Profil nih Profil ini akan saya ganti Jadi Ini Mana sih Profil Profil Ini ya Profil ini akan saya ganti Menjadi logout Misalnya Kemudian Href nya disini Saya akan masukkan Logout Titik PHP Ya kalian siapin aja Dulu logout Titik PHP Walaupun belum ada File nya Kita save dulu Kita reload Disininya Nah ini sudah jadi Logout ya Logout Titik PHP Saya akan buat Sekarang buat file Baru Save dulu Filenya Kemudian saya akan Buat Oh saya udah punya Logout Titik PHP Bukas kemarin Saya akan lihat dulu File logout Titik PHP nya Kita close aja yang baru Nah disini Oke oke bisa Kalian silahkan buat Seperti ini Di logout Titik PHP ya Session start Session admin Oh ini kita ganti Jadi akun Session akun ID Session Akun username Status akun Gak ada Kemudian ini kita ganti Jadi akun Underscore ID Ini jadi akun Underscore username Ini kita ganti Oke Nah seperti inilah Kalian bisa perhatikan disini Session akun ID Yaitu yang kita ambil tadi Ketika Login Kemudian akun username Juga adalah Session Yang kita ambil Di login Disini Kita sebutkan disini Karena apa Karena kita akan Unset Kita tidak Kita akan Unset Si session tersebut Nah akun ID Dan akun username Kemudian Session nya di unset Kemudian Session nya di destroy Session nya di hancurkan Jadi Kan kalau misalkan login Seperti ini Session nya aktif nih Kalau misalkan kita Session destroy Maka dia akan Sama sekali tidak aktif Dan tidak bisa Tidak bisa Di back Biasanya kan ketika di back Setelah log out Di back Dia pasti login lagi tuh Nah kita harus menggunakan Session destroy Supaya Unset dan session destroy Supaya Tidak bisa Kembali login Jadi misalkan setelah log out Di back Malah login otomatis gitu kan Jadi kalau misalkan Pake ini gak bisa Kemudian Kita akan atur Location nya Kemana setelah Orang klik log out Itu akan diarahkan Kemana gitu ya Misalnya saya akan Arahkan ke halaman depan Disini gak usah Pake parameter Misalnya saya akan Arahkan ke halaman depan Ini ya Eh mana sih halaman Nah ini halaman depan Halaman depan ini Berarti saya harus Keluar dari folder Dari folder dashboard Kemudian saya Ke index.php Seperti itu Kalau kita save Kemudian kita reload Yang ini Ini kita klik log out Log out.php Ini bener kan Ahref log out.php Oh ini drop down Ya Gak usah pake drop down Ah Sorry Jadi ini akan langsung aja Ke link nya langsung Bukan pake drop down Drop down Kita reload Nah sekarang Sudah berhasil log out Dan diarahkan Ke halaman depan Karena memang sengaja Tadi kita buat Disininya ke halaman depan Atau kalau kalian mau Gunakan Parameter Silahkan Misalkan kayak tadi login Tuh Kalau misalkan login nya gagal Nanti akan muncul pemberitahuan Nah kalau mau indeks Titik.php Parameter log out Misalnya Kemudian Dimunculkan pemberitahuan Anda telah log out Silahkan ya Sama Dan disini saya akan coba back Maka tidak bisa Ketika di back Dia akan dipaksa Ke login titik.php Karena apa Karena session nya sama sekali Eh Karena session nya betul-betul Dihancurkan gitu Nah sekarang saya akan login Menggunakan data Yang tidak ada pada Database Table akun Kita kirim Maka muncul ini Maaf username Atau password Yang anda masukkan Salah Seperti itu ya Sekarang saya akan Munculkan Nah Ini kita Kalian bisa perhatikan Di bagian atas Di url nya Ketika salah Saya akan sekali lagi Salah Kirim Ini muncul lagi Seperti ini Kalian lihat Perhatikan di url nya Disini login.php Parameter Login gagal Kalian pasti sering Lihat seperti ini ya Nah login gagal ini Fungsinya Sebagai parameter Dan kita manfaatkan Untuk menampilkan ini Menampilkan pemberitahuan Begitupun pada log out ya Ketika kalian log out Kan disini Langsung ke index.php Nah kalau kalian Mau pakai parameter Seperti ini Index.php Misalnya Berhasil log out Nah si parameter Berhasil log out ini Kalian bisa munculkan juga Misalnya kalau log out Disini ada pemberitahuan Selamat Anda berhasil log out Misalnya seperti itu Silahkan ya Jadi Nah itu bisa diatur deh Sendiri Selanjutnya Apalagi nih Ini udah selesai Ini udah selesai Ini udah selesai Sekarang saya akan Kasih contoh juga Ini saya akan Login lagi Tadi Anja Login Nah sekarang Saya akan contohkan Log out nya ini Kita alihkan Ke halaman login Misalnya disini Saya akan masukkan Login titik php Ya Login titik php Saya akan reload Nanti ketika kita Telah log out Klik log out disini Akan log out Tapi bukan kesini lagi Kalau tadi kan Ke halaman depan Tapi akan diarahkan Ke halaman login Nah seperti ini Kemudian saya akan Buat disininya Login titik php Berhasil Berhasil Log out Saya pakai parameter Berhasil log out ya Kemudian disini Save Kemudian balik lagi Ke login titik php Di login titik php Kita buat Sama seperti ini Tapi disini Saya akan buat Beda Pemberitahuannya beda ya Saya akan buat PHP lagi If Is set Dollar Underscore Get Apa tadi Berhasil log out Gitu ya Oh ini di dalam Is set Nah seperti ini Saya akan tampilkan apa Saya akan tampilkan Ini kita copy aja Kita copy Ini kita sepasi Biar kelihatan Copy Kemudian saya akan tutup PHP yang tadi Kurung kurawalnya Disini saya akan munculkan Selamat Anda berhasil Log out Sampai jumpa Gitu ya Misalnya ya Seperti ini Kita save Kemudian saya akan Log in lagi Tadi anjak ya Log in Disini saya akan Log out lagi Nah disini kalian bisa Lihat ketika log out Memang form login Tapi disininya Ada pemberitahuan Selamat Anda berhasil log out Atau kalau kalian Mau pemberitahuannya Lebih bagus lagi Silahkan ya Ini hanya contoh Begitupun pada Index titik php Ketika dialihkan Kesini Ada pemberitahuan Seperti ini Yang gunakan parameter Tadi Itu fungsinya Parameter Oke Kemudian ada lagi Nggak Aduh Apalagi ya Ya seperti itulah Dan pada video Tutorial Yang ini Ya pada video Tutorial ini Saya disini Eh pada video Nggak bisa pakai ini ya Nggak bisa pakai anotasi Lupa 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 Pada video tutorial Yang sebelumnya Bisa dicek Di deskripsi di bawah Tentang menampilkan Data Sesuai Akun login Jadi misalkan si Anja Ini login Anja login Kemudian disini Saya akan menampilkan Blog misalnya Nah blognya itu Akan menampilkan blog Buatannya si akun login Doang Si Anja Doang gitu ya Nah itu caranya Ada di video Di deskripsi di bawah Kalau mau lihat Karena nggak Mungkin dong Misalkan Anja login Tapi data yang ditampilkan Misalkan ketika di klik Daftar blog Di dashboard Itu bisa melihat Blognya punya orang lain Misalkan akunnya Si A Si B Si C Bisa dilihat oleh si Anja Misalnya Kemudian bisa di edit Kan nggak mungkin ya Itu kan punya orang lain Masa bisa di edit orang lain juga Gitu nggak mungkin Kecuali admin Admin baru bisa Nah untuk mengatur Seperti itu Kalian bisa cek di video Di deskripsi di bawah Selengkapnya Ini akan saya log out Di close Di close Ini di close juga Dan seperti itulah Caranya gampang banget ya Sengaja saya kasih penjelasan juga Takutnya kan ada yang Kurang seneng baca Walaupun saya sudah buatkan Blognya tentang ini Tapi kalau ada yang Lebih seneng video kan Lebih enak kalau Dijelaskan juga ya Jadi bukan sekedar Bagaimana cara membuatnya Tapi penjelasannya juga Saya jelaskan Seperti itu Kalau misalkan ada pertanyaan Yang kurang jelas Misalkan penjelasannya Kurang paham Ya bisa di klik Link di bawah Kasih komentar Nanti saya akan jawab Oke Thanks for watching Semoga bermanfaat Be the best And always Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton